Hai majlis ilmu majlis ilmu masih ingat satu apa salat berjamaah masjid dua interaksi dengan Al-Quran tiga infak 4 majlis ilmu teman-teman majlis ilmu itu keutamanya banyak saya beri gambaran ya maaf ya maaf sekali satu majlis ilmu itu kalau antum benar memilih majlis ilmunya maka status yang diberikan oleh Allah pertama kali begitu antum berangkat dari rumah sampai dengan kemadesnya statusnya akan naik dari manusia biasa menjadi mujahid visabirillah itu langsung sama dengan orang yang berjuang ke medan perang ada majlis ilmu nih antum datangi begitu antum datang itu sama dengan orang berjuang ke medan perang statusnya jihad kalau meninggal antum di perpengahan walaupun belum sampai ke situ maka statusnya langsung syahid pahala syahid pahalanya syahid majlis ilmu satu berpeluang mendapatkan pahala senilai jihad kedua kalau wafat bisa syahid dalilnya Quran surah ke-9 ayat 122 paling kiri sebelah bawah di Musab kenapa mesti semua orang beriman pergi ke medan perang semua saya akan turunkan satu amalan kata Allah yang kalau kamu amalkan ini maka statusnya akan sama dengan orang yang berjuang di medan perang sama persis apa itu kenapa tidak ada sementara orang diantara mereka mau datang ke medan ilmu untuk mempelajari tuntunan agamanya dan dia mencatat pelajaran-pelajaran itu dan dia bawa pulang dia sampaikan pada keluarga yang tidak belajar perhatikan baik-baik ayat ini mengatakan kata Imam Mustafa al-Maroghi ayat ini mengatakan bahwa menuntut ilmu itu nilainya sama dengan jihad visabilillah artinya kalau wafat penuntut ilmu maka statusnya syahid kalau syahid maka dosa berpeluang digugurkan amalan naik itu seketika pahala bisa datang dan surga pernah dengar seorang yang pernah membunuh seratus orang begitu dia mau tobat dimana dia diarahkan kata ulama pada saat itu pergi kamu ke madris sana ke madris ilmu disuruh ke madris ilmu begitu dia berangkat di pertengahan jalannya berangkat 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 meninggal di tengah jalan meninggal statusnya dalam keadaan di tengah jalan ke madris ilmu dia bertobat kepada Allah diterima tobatnya saat berangkat meninggal di tengah-tengah ada pahalanya apa yang terjadi surga surga diampuni dosa naik ke surga disini turun kemuliaan yang ketiga disebutkan di hadis nabi riwayat Ibnu Maja nomor hadis 233 siapa yang menyiapkan dirinya melangkah menuju madris ilmu maka setiap langkahnya langkahnya akan langsung dituliskan oleh Allah yang meringankan nanti langkahnya ke surga di setiap langkah itu dihitung pahalanya bukan pahala biasa ringan ke surga ringan ke surga ringan ke surga itu pahala syahid tadi ya Qurannya ada di Qur'an surah keempat ayat seratus paling kiri sebelah bawah An-Nisa ayat seratus Qur'an surah empat ayat seratus siapa yang berniat merubah dirinya ingin lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya kemudian dia merubah diri bagaimana cara merubahnya ulama sepakat pertama datang ke madris ilmu supaya punya ilmu untuk merubah diri jangan langsung kerjakan amalan tapi belum tahu ilmu ilmu qablal amal antum beramal tanpa ilmu celaka keamalannya saya ingin berubah kemarin saya nggak pernah sholat saya pengen jadi hamba yang taat ya Allah saya taubat besok saya akan sholat subuh tiga rokaan bisa dua ya dua paham ya jadi ini gambarannya kemudian pahala yang ketiga cepat setiap dia sudah sampai ke madris ilmu disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas yang pertama paragraf yang kedua paling kanan di perpengahan orang yang sudah masuk ke madris ilmu maka pahalanya langsung dituliskan 700 kali lipat tanpa henti naik terus diangkat dan itu berlangsung sampai diamalkan jadi kalau ada seorang hamba cuman dia beramal tanpa ilmu dengan seorang hamba beramal dengan ilmu beda pahalanya 700 misal antum masuk ke madris ilmu nih dapat 700 diajarkan tentang sholat bab sholat diajarkan kalau anda mengangkat tangan setelah menghadap Qiblat hadisnya misal disebutkan di hadis riwayat Abu Daud demar hadis 857 di Al-Bukhari sebutkan anda saya angkat tanganmu misalnya sejajar dengan bahu ucapkan Allahu Akbar saat diucapkan rasakan buang urusan semua dunia ke belakang buang jangan bawa dunia hanya Allah yang paling akbar begitu antum tahu dari ini seperti itu caranya bagaimana itu langsung dituliskan baru takbir sudah mendapatkan 700 kali lipat tapi kalau antum cuma sholat saja sholat gak paham bacaan gak paham gerakan dituliskan cuma 10 700 kali lipat diantara 1 ke 2 500 2 ke 3 500 3 ke 4 500 tahun madris ilmu 4 di hadis yang tadi di Ibn Majan merhadis 233 dari sahabat Abu Daud orang yang menuntut ilmu itu teman-teman sekalian langsung ya wa innal malaikata la tada'u ajni hatah ridhan di tali bil ilmih mendapatkan rida malaikat rida malaikat mendapatkan rida malaikat jadi antum jangan dikira biasa nih dari setiap berangkat sampai kesini itu malaikat menawing antum membentangkan sayapnya cuma memang dibuat oleh Allah gaib gak kelihatan sebab kalau kelihatan gak akan jadi datang kesini antum baru keluar rumah malaikat tuh begini siapa? malaikat maut paham ya? baik nah dari semuanya ini puncaknya teman-teman sekalian puncaknya derajat antum akan diangkat oleh Allah diangkat dua satu karena ilmunya kedua karena imannya darinya Quran surah ke-58 ayat 11 jadi saran saya saya dengar ini ada 46 majus ta'lim berkumpul disini ini anugerah tidak mudah mendapatkan itu tidak mudah di saran saya setiap ada majlis ilmu ayo datangi bagi waktu masa dalam sepekan gak ada untuk akhirat dunia aja kejar dunia kenapa gak nyari akhirat gak banyak kok sabtu kalau gak sabtu ahad susu ni ta'lim siapa? ustad pulan, syekh pulan, habib pulan cari dimana tempatnya tapi ukurannya 3 kata Al-Quran cuma 3 ini kalau gak ada yang 3 maka 5 kemuliaan ini tidak akan didapatkan apa yang 3 itu? satu, sifatnya majlis ilmu itu majlis yang memahamkan antum dalam urusan agama bukan menjauhkan anda dalam urusan agama darinya Quran surah ke-9 tadi ayat 122 membuat mereka paham tentang agama jadi kalau ada majlis yang hanya membuat tertawa tidak ada isinya bahkan menjauhkan antum dari Allah ngolok-ngolok ayat Al-Quran ngolok-ngolok hadis dan sebagainya maka yang seperti itu itu bukan majlis yang dimaksudkan lewat ayat tadi jelas 2 syaratnya kata Allah kalau antum ingin masuk madris statusnya disyahid maka antum mesti berniat dengan benar saat masuk ke madris ilmu untuk memahami itu dengan mencatatnya dan memahaminya begitu antum paham catat bawa catatan itu untuk kembali sampaikan kepada orang-orang yang tidak belajar itu sekarang lebih mudah share di media sosial antum sekarang dapat satu hadith share begitu di-share daripada secara yang tidak jelas bikin status semarang mendung aja bikin status hari ini semarang mendung emang kenapa apa dengan status antum akan berubah jadi cerah tidak ada sudah bikin yang bagus hadith kirimkan hadith Nabi SAW keutamaan bagi seorang pekerja keluarkan begitu antum share ke teman-teman antum pengusaha mereka semangat semua semangat antum jangan lupa begitu diinjakan kaki bekerja karena Allah setiap tapak itu pahala kirimkan ayatnya kawan-kawan Quran surah keempat ayat 34 berita gembira untuk kita niatkan yuk karena Allah begitu di-share mereka lihat sepuluh orang meniatkan karena Allah antum dapat bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit gini jelas ini kalau gitu antum kurunkan madlis ilmu mana di sekitaran semarang siapa ustadnya siapa sheikhnya yang bisa mengangkat iman bukan cuman datang bisa menangkat ilmu lihat lihat ini saya sedikit detilkan nih maaf ya sedikit aja sedikit aja saya sedikit detilkan mengangkat ilmu dan iman itu bersamaan disebutkan yarfain lagu ladhina amanu minkum wal ladhina utul iman dan rajat kalau ada madlis imannya mengangkat tapi ilmunya tidak maka ini pun belum seimbang atau ilmunya luas tapi iman gak terangkat ini jadi masalah apa ciri orang terangkat imannya maka dia gemar menunaikan amal soleh maka jika anda menemukan madlis madlis mendorong anda mengerjakan amal soleh ikuti madlis itu dan saya katakan pada anda kalau madlis saya tidak membuat anda dekat dengan Allah membuat anda terguam untuk beramal soleh tinggalkan saya cari ustadz lain yang lebih baik saya bukan ustadz seperti yang disyarat dalam Al-Quran cari madlis lain tapi cari ustadz ustadz yang membuat anda dekat dengan Allah cari kedua ilmu anda meningkat ilmu meningkat itu apa cirinya dua cirinya satu dengan ilmu itu memudahkan anda ibadah misal sholat belajar sampai paham bacaan dan gerakan sholat supaya mudah ibadahnya khusunya dapat ini kan ada sindiran di Quran kata Allah banyak orang sholat gak paham bacaan dan gerakan sholat ayo jujur katakan pada diri sendiri sampai sekarang malam ini berapa persen bacaan sholat yang anda pahami jangan-jangan anda sholat tapi gak ngerti yang dibaca bagaimana bisa khusyuk ruku gak ngerti sujud gak paham bagaimana bisa usus sholatnya antum minta rizki isa aja 4 kali warzukni warzukni minta rizki habis sholat minta lagi ya Allah mohon berikan aku rizki yang tadi apa saat sholat warzukni ya bagaimana kita bisa mengerti apa yang diucapkan kalau kita tidak belajar makanya cari nak mengerti itu bahasanya faham fikih makanya ada kitab sholat namanya fikih sholat fikih umrah fikih haji belajar sampai paham tuh lihat berapa banyak sekarang yang umrah tapi gak paham yang dikerjakan putar 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 sekarang kadang suka sedih itu apalagi banyak yang ria ria itu kan menggugurkan amalan begitu disampaikan habis amal ini ada yang jual kebun jual tanah nyampe sana gak ada nilainya sekarang orang ngaji tawaf sampai live subhanallah alhamdulillah kelihatan disana kelihatan pindah kiri la ilah illallah uakbar kenapa gak dipahami dan tawaf itu indah kalau antum benar tawafnya dijanjikan oleh Allah doa apapun seketika dikabulkan itu rahasianya dari kurang surah 19 ayat ke 47 sampai dengan 49 ada rahasianya makanya kenapa dari hajar aswad ke makam ibrahim itu doa intinya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah uakbar dari makam ibrahim sampai rukun yamani bebas mau pakai bahasa apapun nanti dari rukun yamani pakai dengan hajar aswad kenapa menggunakan rabbana atinafiduni hasana itu ada maknanya bebas antum mau pakai bahasa Indonesia juga silahkan mau pakai bahasa jepang bahasa cunda bahasa jawa bebas silahkan minta jadi kadang kasian minta nggak yang dibaca nggak paham dan sebagainya terima kasih terima kasih terima kasih